Tim gabungan dari TNI, Polri, Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkulu Utara dan Dinas Kesehatan memperketat pemeriksaan di tiga pintu masuk perbatasan di jalan lintas barat yang menghubungkan Provinsi Bengkulu dengan Provinsi Sumatera Barat dan Jambi. Setiap kendaraan yang menuju Provinsi Bengkulu diperiksa satu persatu oleh petugas untuk memastikan tidak adanya pemudik. Bahkan kendaraan nangkutan barang yang membawa kebutuhan sembako pun tak luput dari pemeriksaan petugas, guna memastikan tidak adanya pemudik yang bersembunyi di dalam mobil angkutan barang. Penjagaan secara ketar di pintu masuk menuju Kabupaten Bengkulu Utara ini dilakukan petugas gabungan selama 24 jam penuh, sehingga dipastikan tidak ada satupun pemudik yang bisa lolos. Hingga saat ini petugas belum menemukan adanya pemudik yang nekat melintas. Kaitan dengan sanksi, kita sesuaikan dengan petugas 15 bahwa semuanya tidak ada, kita upayakan untuk tidak ada yang melakukan kegiatan mudik. Dan kalau misalkan ada nanti mungkin dari arah provinsi tenaga yang masuk ke Bengkulu, ya kita mintakan untuk putar balik atau kembali ke daerah asal. Selain merazia para pemudik, petugas gabungan juga memeriksa kondisi kesehatan para pengudi. Pengendara diwajibkan menggunakan masker dan menjaga jarak fisik. Hal ini dilakukan guna mencegah penyebaran virus corona. Mengingat provinsi Bengkulu masuk dalam zona merah COVID-19.